Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 kelas D Mata kuliah pemilihan bahan dan proses Dengan dosen pengampu Bapak Deri Teguh Santoso STMT Kami akan mempersentasikan satu materi Yakni Kevlar Fiber Reinforced Polymer Atau yang biasa disingkat KFRP Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri Nama saya Syahrul Fatah Al-Farishi Dengan NPM 1810-63-1115-0015 Nama saya Sepul Anwar Ibrahim NPM 1810-63-1150-010 Perkenalkan, saya Aldo Saputra NPM 1810-63-1115-0012 Perkenalkan, nama saya Ismail Dengan NPM 1810-63-11-513 Perkenalkan, nama saya Yudha Maddiana Dengan NPM 1810-63-11-516 Perkenalkan, nama saya Agung Izula Khairullah NPM 1810-63-1115-0011 Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan teori dasar KFRP Atau Kevlar Fiber Reinforced Polymer KFRP ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang wanita asal Amerika Serikat Yang bernama Stephanie Louis Coleg Dia merupakan ahli kimia yang bekerja di perusahaan Dupont Pada Februari 2015, dia dianugerahi Medali Lafaisier Karena, dia berhasil menemukan penemuan pertamanya dari keluarga Serat sintetis yang memiliki kekuatan dan kekakuan yang luar biasa tinggi Atau biasa dikenal dengan Kevlar Nah, KFRP atau Kevlar Fiber Reinforced Polymer ini Adalah salah satu jenis komposit yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut Memiliki kekerasan yang tinggi Gaya tarik yang tinggi Kepadatan yang rendah Tahan terhadap bahan kimia Tahan terhadap panas Memiliki struktur yang kuat dan ringan Bahkan 5 kali lebih kuat dari besi Serta tahan terhadap korosi KFRP ini biasanya digunakan di industri otomotif Di industri manufaktur Di industri tanki Industri pesawat terbang Peralatan militer Bahkan pesawat antariksa Penemuan serat karbon Kevlar ini ternyata sangat bermanfaat Bagi kehidupan manusia Salah satu contohnya adalah Pembuatan rompi anti peluru Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan Untuk proses-proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya Terima kasih Yang kedua, struktur material Kevlar Kevlar terbentuk dari reaksi kondensasi asam tereftalat dan venildiamin Kevlar pada dasarnya mengandung atom nitrogen dan memiliki ikatan hidrogen dalam struktur kimianya Berikut ini adalah rumus struktur Kevlar Dapat dilihat pada gambar berikut Bahan Kevlar ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi Kerapatan relatif yang bagus Karena adanya ikatan hidrogen antar molekul Dapat dilihat dalam struktur kimia Kevlar tersebut Kelombok NH dalam bahan ini akan membentuk ikatan hidrogen tersebut Pada gambar sebelah kanan bagian bawah Merupakan gambar struktur molekul Kevlar Pada bagian bergaris tebal Merupakan unit monomer Kemudian pada garis-garis Yang menunjukkan ikatan hidrogen Kevlar disintesis dari monomer 1,4-venildiamin Dan tereftaloil klorida Hasilnya adalah Polimer aromatik aramida Dengan cincin benzena Dan gugus amida yang berselang-seling Dengan langkah produksi ini Maka diperoleh lembaran polimer yang tergabung secara acak Untuk membuat Kevlar Bahan-bahan dilarutkan kemudian diaduk Menghasilkan rantai polimer Yang berorientasi membentuk serat Meskipun Kevlar Adalah produk utama Namun Ada berbagai jenis Kevlar Yang diproduksi Jenis Kevlar yang diproduksi Yakni Terdapat Kevlar Kevlar K29 Kevlar K49 Kevlar K100 Kevlar K119 Kevlar AP Kevlar XP Dan lain sebagainya Berikut merupakan gambar struktur molekul serat Kevlar 49 Diilustrasikan bahwa unit berulang dalam molekulnya Mengandung gugus amida Atau NH Yang juga ditemukan pada nilon Dan cincin aromatik Membuat kekakuan rantainya Atau modulus menjadi lebih tinggi Serta stabilitas kimia dan termal akan menjadi lebih baik Aramid Fiber Reinforced Polymer Atau lebih dikenal dengan Kevlar Fiber Reinforced Polymer Memiliki beberapa sifat material Sifat yang pertama Yaitu Memiliki kestabilan bentuk yang tinggi Dan juga Anti gores Sifat yang kedua Yaitu Memiliki kekuatan tegangan Atau tensile strength Yang cukup tinggi Mulai dari 3,6 Sampai dengan 4,1 Sifat yang ketiga Yaitu Memiliki ketahanan Terhadap temperatur Mulai dari Minus 196 derajat celcius Sampai dengan 450 derajat celcius Namun Kevlar Fiber Reinforced Polymer Akan lebih kuat Jika pada suhu yang rendah Sedangkan Ketika suhunya sudah memasuki 160 derajat celcius Dan dalam Waktu 500 jam Maka kekuatannya Akan menurun Sebanyak 10% Sedangkan Jika didiamkan Dalam Waktu 70 jam Dalam temperatur 260 derajat celcius Maka kekuatannya Akan menurun Sebanyak 50% Sifat yang keempat Yaitu Tahan terhadap Berbagai jenis Bahan kimia Meski begitu Jika didiamkan Dalam waktu Dan temperatur Dalam waktu yang lama Dan temperatur Yang cukup tinggi Contohnya Pada bahan kimia Asam Berjenis Asam kuat Atau basa kuat Maka Kepler Fiber Reinforced Polymer Akan Terdegradasi Sifat selanjutnya Yaitu Kepler Fiber Reinforced Polymer Sensitive Terhadap Sinar Ultraviolet Yang dimana Jika Bahan ini Terpapar Dalam waktu yang lama Itu akan mengakibatkan Sifat mekanik Dari Material tersebut Menurun Dan Sifat yang terakhir Yaitu Memiliki Struktur yang kuat Namun Memiliki Bobot yang Ringan Sebagai perbandingan Kepler Fiber Reinforced Polymer Ini Memiliki Masa jenis 1,44 Gram Per cm3 Dan Memiliki Tensil Strength 3,1 Sampai dengan 4,1 Gigapaskal Dibandingkan Dengan Besi Yang memiliki Masa jenis 7,8 Gram Per cm3 Hanya memiliki Nilai Tensil Strength Yaitu 1,65 Gigapaskal Baiklah Saya akan menjelaskan Tentang Proses Manufaktur Pada awalnya Bahan kimia Yang sudah Diperoleh Itu akan Diubah Menjadi Sebuah Serat Bahan tersebut Pada awalnya Dimasukkan Kedalam Sebuah Cetakan Lalu Cetakan Tersebut Ditutup Guna Dilakukan Proses Pengepresan Guna Menghasilkan Bahan serat Yang tipis Namun Kuat Lalu Langkah selanjutnya Adalah Serat tersebut Dimasukkan Kedalam Sebuah Oven Biasanya Dalam Oven Tersebut Bersuhu Sekitar 130 derjat Celcius Dan Memakan Proses Waktu Kira-kira 30 menit Setelah Dilakukan Proses Pemanasan Tersebut Diasilkan Sebuah Serat Kevlar Langkah Selanjutnya Adalah Penenunan Kevlar Penenunan Kevlar Tersebut Dilakukan Menggunakan Sebuah Alat Alat Tersebut Biasanya Disetting Atau Dirancang Sesuai Dengan Kebutuhan Kevlar Yang kita Inginkan Berikut Adalah Contoh Video Dari Proses Manufaktur Tenunan Dari Kevlar Tersebut 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 Terima kasih. 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 warahmatullahi wabarakatuh